Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Vivo V9 dengan kasus lupa kunci layarnya disini sudah aku bongkar casing belakangnya karena untuk menghapus kunci layarnya kita perlu masuk ke download mode pada handphone ini dan untuk masuk ke download mode kita membutuhkan test point yaitu menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset agar handphone ini bisa masuk ke download mode untuk titik test pointnya ini berada di balik soket baterainya jadi kita bisa lepaskan dulu soket baterai pada handphone ini kemudian di belakangnya ada tiga titik untuk titik test pointnya adalah dua titik yang paling kiri jadi ini titik test pointnya akan kita hubungkan menggunakan pinset lalu kita siapkan dulu kabel data kemudian kabel data ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan test point dan menghubungkan handphone ke komputer sekarang kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya disini aku menggunakan aplikasi premium ada GS Tool Pro jadi aplikasi ini tidak gratis untuk menggunakannya kita harus membeli aktifasi dan aktifasinya sangat murah sekali untuk aktifasinya teman-teman bisa membeli melalui channel Magelang Flasher langsung aja whatsapp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah membeli aktifasi GS Tool Pro ini nanti akan diberi link downloadnya setelah kita download kita ekstrak kemudian kita jalankan aplikasi GS Tool Pro nya dan tampilan login aplikasinya adalah seperti ini nanti kita akan dibelikan user ID dan juga password tinggal kita login kan saja untuk user ID dan juga password nya jadi untuk menggunakan aplikasi ini kita membutuhkan komputer terhubung ke jaringan internet kemudian setelah berhasil login pada GS Tool Pro tampilannya adalah seperti ini selanjutnya kita masuk ke menu Qualcomm Snapdragon kemudian kita pilih menu Vivo di sebelah kiri dan kita cari seri Vivo V9 kebetulan ini adalah Vivo V9 biasa dengan kode PD1730BF kemudian di sini ada beberapa menu untuk menghapus kunci layar ada factory reset dan save format jika kita menggunakan factory reset maka semua data yang ada pada internal memori handphone tersebut akan hilang namun jika kita menggunakan save format maka untuk data yang berupa foto dan video pada album gallery pada memori internal tidak akan hilang sekarang kita jalankan dulu device manager dengan cara kita klik menu manager pada aplikasi GS Tool Pro jadi device manager ini berguna untuk memantau jika handphone sudah terbaca sebagai download mode kemudian kita jangan hubungkan dulu kabel data ke komputer tapi kita hubungkan dulu kabel data ke handphone kemudian dalam posisi soket baterai terlepas kita letakkan handphonenya dan kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita colokkan kabel data ke komputer kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data maka nanti handphone akan terbaca sebagai download mode atau pada device manager terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian oke kita coba hubungkan dua titik test point pada handphone kemudian kita colokkan kabel data ke komputer kita lepaskan titik test pointnya ternyata belum terbaca ya kita ulangi sekali lagi kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset kemudian kita colokkan kabel data ke komputer dan ini dia handphone sudah terbaca sebagai download mode pada device manager muncul port kom dan LPT lalu di bawahnya muncul keterangan Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian handphone sudah terbaca sebagai download mode maka selanjutnya kita kembali ke aplikasi GS Tool Pro nya untuk menghapus kunci layar dengan data berupa foto dan video aman langsung saja kita pilih menu save format dan kita tunggu sampai proses formatnya selesai durasinya kira-kira memakan waktu sekitar 1 menitan kalau sudah selesai akan muncul keterangan rebooting OK all process is done kemudian biasanya pada handphone yang terkunci layarnya juga sudah terlogin akun Google akan sekaligus kita bypass akun Google nya sebelumnya kita lepaskan dulu kabel data dari handphone ini kemudian kita hubungkan ulang kabel data ke handphone nya kita letakkan lagi handphone nya kita jangan hubungkan dulu kabel data ke komputer karena kita akan melakukan test point oke kita ulangi test point nya kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita colokkan kabel data ke komputer sampai handphone ini terbaca kembali sebagai download mode oke ini dia handphone sudah terbaca sebagai download mode pada device manager lanjut untuk bypass akun Google nya kita pilih menu reset FRP dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google nya selesai durasinya kurang lebih 1 menitan juga kalau sudah selesai muncul keterangan rebooting OK oke all process is done selanjutnya kita kembali dulu ke tampilan handphone ini oke sebelum kita nyalakan lepaskan dulu kabel data dari handphonenya kemudian kita pasang lagi socket baterainya dan untuk menyalakan handphone ini tinggal kita tekan dan tahan aja tombol power sampai muncul logo vivo di layarnya atau sampai handphonenya bergetar kemudian menyala lalu kita letakkan handphonenya bisa kita lihat di tampilan layar handphone ini ada proses clearing data kalau sudah selesai handphone akan restart otomatis lagi jika kondisi baterainya kritis di bawah 10% silahkan hubungkan handphone kembali ke komputer atau ke charger agar handphone dalam posisi pengisian daya sehingga tidak kehabisan baterai pada saat proses loadingnya jadi metode yang kita gunakan untuk menghapus kunci layar pada handphone ini adalah save format data namun data yang aman yang tidak terhapus hanya data yang berupa foto dan video saja untuk data-data lain seperti kontak aplikasi catatan semuanya akan hilang nanti kita akan lihat hasilnya ya kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai setelah kurang lebih 3 menit proses loading selesai langsung masuk ke tampilan selama datang maka tinggal kita atur aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk mengaturnya kita tidak perlu menghubungkan handphone ini ke jaringan internet karena akun Google sudah berhasil kita bypass jadi pada halaman atur ke jaringan ini bisa kita lewati untuk melanjutkan mengatur handphone ini sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting tentu saja bisa kita lewati saja untuk selanjutnya fokus mengatur handphone ini sampai pada tahap terakhir pengaturannya kita lewati juga untuk alat esensial gunakan sekarang dan perhatikan handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu sebelum kita cek datanya kita cek dulu informasi dari handphone ini jadi ini adalah Vivo V19 eh bukan ya Vivo V9 maksudnya oke jadi ini adalah Vivo V9 bisa kita cek di pengaturan tentang ponsel Vivo 1727 atau jika kita cek pada recovery locknya adalah Vivo PD1730BF atau Vivo V9 biasa bukan V9 Yacht ya kemudian kita cek datanya pada album galeri perhatikan data yang berupa foto dan video aman tidak terhapus oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton